Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara merubah keyboard HP Android menjadi bahasa Arab tanpa aplikasi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, lanjut. Untuk merubah keyboard HP Android menjadi bahasa Arab tanpa aplikasi cukup mudah. Kita akan mencoba dulu keyboard HP Android bawaannya, misalnya ini. Kita cat ke WhatsApp saya juga. Lihat, disini kita ketik. Nah, ini bawaannya itu QWERTY dan bahasa Latin. Atau tulisan abjad biasa. Nah, sekarang kita akan merubah keyboard ini menjadi bahasa Arab. Caranya, mudah masuk ke menu setting atau setelan. Selanjutnya, masuk ke setelan tambahan. Lalu, masuk ke bahasa dan masukan. Lalu, pilih atur keyboard. Pilih setelan. Keyboardnya, pilih setelan. Lalu, pilih bahasa. Nah, disini tambahkan keyboard. Cari aja langsung Arab. Kita cari. Pilih Arab Saudi. Kita pilih selesai. Lalu, tambah. Udah, udah ditambahkan. Kembali aja. Langsung kita coba. Langsung kita coba ke WhatsApp lagi kayak tadi. Sekarang, kita tulis. Nah, untuk mengubah ke bahasa Arab yang tadi. Kita klik yang icon gambar global atau dunia ini. Nah, maka berubah menjadi bahasa Arab. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita coba. Assalamualaikum. Kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini Assalamualaikum. Kita coba. Nah, berubah menjadi Assalamualaikum. Atau berubah menjadi bahasa Arab. Nah, untuk mengembalikannya ke bahasa Indonesia-nya. Kita pilih yang global lagi atau dunia. Kita kembalikan lagi. Maka berubah menjadi biasa lagi. Assalamualaikum. Ya, udah. Oke, itulah dia tutorial. Cara merubah keyboard HP Android menjadi bahasa Arab tanpa aplikasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.